Intro Assalamualaikum teman teman kembali lagi bersama Gap Play Auto Oke kali ini ada tutorial baru Ini kemarin ada salah satu subscriber yang request Bikinin cara pasang sensor parkir depan di All New Avanza Oke buat teman teman yang mau request tutorialnya Bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi Dan nanti akan saya usahakan untuk dibuatkan tutorialnya Oke sekarang lanjut saja ke pemesangannya Yang perlu kita siapkan yaitu saklar untuk mengaktifkan sensor parkirnya Yang model seperti ini bisa atau yang lain bisa dibeli di marketplace Oke tadinya saklarnya mau saya pasang disini Tapi ini nanti untuk retract spion Jadi nanti saya posisikan disebelah lampu indikator alarm ini Oke selanjutnya sekarang kita lanjut ke pemasangan mata sensor di bumper depan Akan saya pasang di grillnya Bukan di bumpernya Tapi itu sesuai selera teman teman ya Yang mau dipasang dimana saja Oke pada paket pembelian sensor parkir ini Biasanya sudah ikut dengan hole show Ini nantinya untuk mengebor Untuk membuat lubang di bagian bumpernya Sekarang kita bor untuk membuat lubangnya Oke jika sudah selanjutnya pasang mata sensor parkirnya Masukkan kabelnya dahulu dari depan Lalu di belakang mata sensor parkir ini ada tulisan up Ini untuk menanggalkan posisi yang di atas mata sensornya Oke jika sudah terpasang sempurna Sekarang kita lanjut ke pemasangan yang sebelah kanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sekarang memasukkan kabel ke dalam kabin Masukkan kabelnya ke dalam baper dahulu Selanjutnya kita tarik kabelnya ke atas Dan sisakan sedikit di bawah Lalu rapikan kabelnya dan masukkan kabel ke dalam kabin Melalui dap karet yang berada di belakang Atau yang berada di bawah kotak check ring ini Nah ini dap karetnya Untuk memasukkannya sama seperti di tutorial Cara memasukkan kabel power audio ini yang berwarna merah Selanjutnya masuk ke dalam kabin Lihat di kolong dashboard setir ini Nah ini adalah kabel mata sensor pasri yang dimasukkan dari ruang mesin tadi Selanjutnya kita lanjut ke yang sebelah kiri Untuk kabelnya juga sama Nanti dimasukkan melalui dap karet ini Yang letaknya di belakang spot shop yang sebelah kanan ini Selanjutnya masuk ke dalam kabin penumpang depan Selanjutnya lepas dulu latihnya Lihat di kolong belakang dashboard ini ada evaporator Dan nantinya untuk kabel mata sensornya berada di sini Selanjutnya kita urut ke arah kanan Menuju ke arah dashboard Menuju ke arah kolom dashboard setir Oke selanjutnya kita sambung dahulu kabel pada saklar sensor parkirnya Untuk skemanya ada di samping ini ya Untuk keterangan kabel-kabelnya ada di deskripsi Dan nantinya akan saya tulis di sini Sebelumnya untuk saklar forklangnya ini akan saya pindah ke atas Lalu untuk sensor parkir dan indikator alurnya ini Nanti akan saya pasang di slot yang sebelumnya ada forklang ini Terima kasih telah menonton! Oke untuk kabel yang ada soketnya ini Nantinya kita akan sambung ke kabel yang kabel Nanti disambung ke modul sensor parkirnya Oke selanjutnya sambung kabel warna merah ini Yang dari saklar tadi ke daya 12V Ini bebas mau disambung ke kabel mana saja Yang penting ada daya 12V Kalau disini saya ambil dari soket lampu rem belakang Letaknya di sebelah kanan bawah belakang boxe kering Warna kabelnya ini warna kabel merah yang ada strip putihnya Oke jika kabel sudah tersambung sebelumnya cek dahulu saklarnya apakah sudah ada daya listrik yang masuk atau belum Jika belum cek kembali instalasi kabel-kabelnya Jika modul yang teman-teman beli tidak ada indikatornya Lewati saja bagian yang berikut ini Oh iya untuk indikator sensor parkir yang saya letakkan ini tepat di bawah saklarnya Karena supaya terlihat presisi saja Selanjutnya sambung semua soket ke modul sensor parkirnya Soket indikator, soket mata sensor, dan soket dari saklarnya Jika sudah cek dahulu untuk memastikan indikator dan sensor berfungsi secara normal Nyalakan saklarnya Ya indikator sudah menunjukkan jarak depan masih ada sekitar setengah meter Coba kita lihat ke depan apakah jaraknya sama Oke, jaraknya sesuai dengan yang diperkirakan pada indikator Oke, demikian tutorial kali ini Selanjutnya rapikan kabel-kabelnya dan modulnya supaya tidak berantakan Terima kasih sudah menonton sampai akhir Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!